Ya kita tentunya kaget dengan kartu merah seperti itu, mungkin kita akan cek lebih lanjut lagi, apakah itu bener memang red card atau enggak. Marahnya orang penyabar memang ngeria guys. Rizky Rido terkenal sebagai pemain yang kalem dan penyabar. Tapi melihat perlakuan wasit di Laga Qatar versus Indonesia, back persija Jakarta itu langsung murka. Kapten Timnas U-23 Indonesia, Rizky Rido, masih belum bisa menerima kekalahan atas Qatar. Kemenangan tim berjuluk kemarun tersebut diliputi banyak kontroversi. Pasalnya, keputusan wasit Nasrulo Kabirov yang memimpin Laga ini banyak menimbulkan pertanyaan. Salah satu yang krusial adalah saat Ivar Jenner harus diusir wasit karena mendapatkan kartu merah kedua. Rizky Rido menjelaskan, keputusan wasit Nasrulo di Laga ini cukup mengecewakan. Menurutnya, Ivar seharusnya tidak mendapatkan kartu merah di Laga tersebut. Dari tayangan ulang terlihat pemain FC Utrecht tersebut berusaha menghindar dari sapuan pemain lawan. Kita tentunya kaget dengan kartu merah seperti itu, kata Rizky Rido seusai Laga. Pemain asal Persija Jakarta ini berharap ada tindak lanjut terkait masalah ini. PSSI sendiri sudah melayangkan surat protes kepada AFC karena wasit yang memimpin Laga cukup merugikan. Dia juga mempertanyakan penalti di babak pertama yang cukup memukul skuad Garuda Muda. Mungkin kita akan cek lebih lanjut lagi. Apakah itu memang kartu merah atau tidak karena itu merubah situasi? Tentunya untuk penalti di babak pertama apakah itu benar 100% penalti? Kita akan cek lagi tegasnya.